Mas Adi ini pengamat politik yang berkenan bergabung dengan kami. Assalamualaikum Mas Adi Pradidno. Assalamualaikum warahmatullahi mas bro. Alhamdulillah matur ongku dan saya Mas Adi. Mas Adi terima kasih sudah berkenan bergabung dan on air di Radio Karimata di tengah kesibukan. Banyak sekali mungkin jadwal bakal tayang di televisi tapi bisa berkenan on air di Radio Karimata untuk siang ini. Baik, Mas Adi mohon waktu juga bagaimana Mas Adi merespon dan melihat dari gerakan aksi yang dilakukan oleh teman-teman BEM hari ini yang akan berlangsung di halaman atau di kantor DPR RI Mas Adi? Ya pertama secara umum kita memang layak memberikan apresiasi ke mahasiswa yang demo hari ini. Artinya mereka kemudian muncul sebagai sebuah kelompok presur gitu ya yang mencoba untuk menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat selama ini ya. Selama ini seakan-akan membentur tembok sebal karena begitu banyak isu-isu kebijakan politik dan ekonomi yang memang cukup tidak berpihak kepada rakyat tentang minyak goreng, tentang solar yang langka gitu ya. Ataupun kegisruhan terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan isu penundaan jabatan presiden. Dalam konteks inilah saya kira mahasiswa ini memang dibutuhkan kehadirannya untuk mengawal agenda-agenda reformasi yang cukup penting, yang cukup strategis ya. Makanya saya memberikan 10 jempol kepada mahasiswa yang demo pada hari ini. Yang pertama. Yang kedua, tentu kita berharap mahasiswa itu tidak angin-anginan ya. Kan kita sudah melihat bahwa mahasiswa ini cuma sekali demo, dua kali demo setelah itu hilang. Misalnya ketika dalam revisi undang-undang KPK, sekali demo, dua kali demo setelah itu hilang. Undang-undangnya tetap disahkan dan terbukti KPK saat ini ya terlihat agak melemah gitu ya. Ataupun ketika demo tentang terkait dengan kita kerja, demonya sekali dua kali setelah itu hilang. Artinya apa? Proses perubahan sosial. Kalau kita ingin merubah sebuah kepentingan yang tidak berpihak kepada raya tentu butuh perjuangan yang susteh dan terus-benerus. Hari ini mereka demo di depan DPR, kalaupun toh tidak dipenuhi, itu tekan politiknya. Besok dan seterusnya dan seterusnya itu mahasiswa harus berani turun jalan kembali. Bukan hanya sekedar numpang narkis gitu ya, bukan hanya sekedar numpang eksis ke saat di tengah gemuruhnya isu terkait dengan ekonomi dan politiknya. Bukan itu sebenarnya yang kita tunggu ya, Mas Sukri. Karena kalau kita berharap dari partai politik, berharap dari DPR, memperjuangkan aspirasi rakyat untuk saat ini agak susah. Takkan-akan mereka itu menutup mata, hati, dan pikiran terkait dengan jeritan rakyat. Ketika minyak goreng langka, enggak ada tuh partai-partai dan DPR bersuara langkang gitu ya. Ketika solar juga misalnya langka gitu, ataupun terkait dengan penundaan pemilu 2024 yang jelas-jelas dilakukan oleh segelintir orang di lingkaran Indonesia, ini juga tidak ada yang berani keras untuk melawan. Tidaknya dalam konteks ini satu-satunya harapan bagaimana mengawal proses demokrasi, memperjuangkan agenda-agenda reformasi, ya memang ada di tangan mahasiswa. The one and only ya, yang memang harus tegak lurus pada perjuangan moral. Tapi yang paling penting, apapun tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, mereka harus sesuai dalam koridor hukum, tidak boleh anarkis, tidak boleh kios, dan disampaikan dengan cara-cara yang elegan sebagai sebuah komunitas intelektual ya, di mana perjuangannya itu lebih beradaplah. Ya kalau dilihat gerakan mahasiswa secara umum ya tentu efektif. Kan demonstrasi pada hari ini kan jauh, hari sebelumnya sudah digaungkan ya, bahkan santer misalnya isu-isunya dua minggu yang lalu, mulai tanggal 4, 5 April gitu, sudah ramai tentang isu demonstrasi, terutama terkait penolaan jawatan Presiden Tiga Peruda dan Penundan Pemilu. Saya membaca ketika Presiden Lopowi kemarin melakukan rapat terbatas di depan menterinya, menegaskan bahwa Pemilu tetap di 14 Februari 2024, itu kan sebagai sebuah respon secara tidak langsung sebenarnya, atas desakan-desakan anda. Bahwa mahasiswa yang mau melakukan demonstrasi hari ini, dan terbukti, demonstrasi mahasiswa tidak di sana, tapi ke DPR gitu. Mahasiswa sepertinya melihat, noh, Presiden sudah tegas, Pemilu 2024 tetap 14 Februari, makanya kemudian menyerbu DPR sebagai bagian supaya para elit-elit pimpinan yang ada di DPR, komisi-komisi, praksi-praksi, itu tidak main-main dengan isu amandemen dan jabatan Presiden Tiga Peruda. Nah, soal tudingan-tudingan bahwa mahasiswa itu memang selama ini elitis, tidak punya sikap politik, ya saya termasuk yang setuju. Makanya, tadi pagi saya di berbagai media mengatakan, jangan angin-anginan mahasiswa itu. Jangan sekali demo, kemudian hilang. Jangan sekali demo masuk sisi, kemudian bubar jalan. Tidak begitu cara merawat panggina gerakan mahasiswa. Jadi besok, lusa, minggu depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Selama ada ketimpangan terhadap kehidupan rakyat, maka di situ juga gerakan mahasiswa itu muncul. Jangan hanya karena isu penundaan Pemilu menjadi bola besar saat ini, mahasiswa ingin tampil ke publik. Tapi mereka sepi misalnya, ketika misalnya soal bantuan terhadap pinjak goreng tidak tepat pasaran, ketika tentang misalnya soal penindasan dan kebebasan berdemokrasi kita agak sedikit simpong, masih kok nggak hadir. Jadi ini sebenarnya adalah kritik keras terkait dengan mahasiswa. Bahwa mereka ini dituntut untuk terus mengakselerasi kegiatan politik mereka. Bukan hanya hit and run, angin-anginan. Kemudian, tak heran kalau kemudian publik seringkali menjibir gerakan mereka itu. Karena memang angin-anginan, hilang simul nggak jelas. Makanya sekali memulai gerakan ini, menolak penundaan Pemilu, maka sekali itu juga gerakan mahasiswa ke depan harus sustain dan harus kuat dan mendukung.